Intro Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar grup WhatsApp bernama Dakwa dan Politik yang memperlihatkan artikel bernarasikan ada jutaan warga Tiongkok ikut tes PNS 2021. Akun Facebook Edilinea Yunianti Rismauli Sinaga ikut membagikan gambar tersebut pada 2 Desember 2021. Benarkah pemerintah Indonesia memberi kesempatan warga negara Tiongkok untuk menjadi PNS di Indonesia? Dari hasil penelusuran kami, faktanya yang dibahas dalam artikel yang beredar adalah tentang rekrutmen PNS di Tiongkok. Artikel itu berasal dari JPNN yang dimuat pada 29 November 2021. Dalam artikel itu membahas, Badan Pelayanan Sipil Nasional Tiongkok sedang membuka loongan bagi warga Tiongkok untuk menjadi PNS Formasi 2021 di sejumlah provinsi dan prefektur di Tiongkok. Kesimpulannya, klaim bahwa pemerintah Indonesia memberi kesempatan warga negara Tiongkok untuk menjadi PNS di Indonesia adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.